Selalu mesra, Ayu Ting Ting dan Igun tak kunjung resmikan hubungan, syarat Abdul Rozak bikin melomong. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Abdul Rozak menyebut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tidak akan menikah di tahun ini. Meski begitu, dua artis kondang itu tak pernah berhenti mengumbar kemesraan. Syarat untuk galon suami Ayu Ting Ting dari Abdul Rozak sempat jadi sorotan, apa itu? Meski hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan telah santer dikabarkan sejak lama, namun tanda-tanda peresmian hubungan keduanya bahkan belum terdengar. Saat ini, Ivan Gunawan menjadi satu-satunya laki-laki yang tampak memiliki kedekatan khusus dengan Ayu Ting Ting. Kedekatan itu pun didukung dengan panggilan-panggilan khusus yang diberikan keduanya maupun keluarga masing-masing. Bahkan, Ayah Rozak sudah berani memanggil Ivan Gunawan dengan sebutan calon menantu. Lalu apa alasan keduanya tak segera meresmikan hubungan? Hal itu terjawab saat Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan menghadiri acara pernikahan Sifabe berapa waktu lalu. Dengan tegas, Ayah Rozak menyebut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tidak akan menikah di tahun ini. Jawaban Abdul Rozak langsung ditimpali sang istri, Umi Kalsum. Doain ya, ada tahun depan deh, kata ibu Ayu Ting Ting. Harapan sang ibu lalu dijawab Ayu dengan pura-pura menangis. Pengen nikah? Katanya diikuti gelak tawa keluarganya. Lalu siapa calon suami Ayu? Ayu dan keluarganya mengisyaratkan sang biduan itu akan menikah dengan Ivan Gunawan, rekan sesama artis. Hal ini terungkap setelah wartawan mengatakan jika Ivan Gunawan juga memiliki rencana menikah tahun depan. Sementara itu, wawancara Ayah Rozak yang dilakukan di Bronis TTV tahun lalu kembali mencuat. Wawancara yang menampilkan jawaban Ayah Rozak dengan meminta jatah bulanan sebesar 500 juta rupiah untuk mantunya nanti. Sontak saja ucapan Ayah Rozak itu membuat para host acara tersebut melomoh hingga melontarkan protes. Netizen dunia maya pun melontarkan berbagai macam komentar pedas atas ucapan kakek Bilkis yang dinilai kelewat Jumawa tersebut. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.